Hai B selamat datang lagi di channel time to login oke guys balik lagi di newsy pack hari ini tuh kita bakal ngebahas info terbaru tapi sebenernya info kali ini tuh gak terlalu banyak tapi ada info yang paling penting itu adalah tentang banner versi 5.3 oke yang pertama-tama langsung aja kita ngebahas tentang banner versi 5.3 jadi ini tuh udah ada info yang lebih reliable dari HXG dan juga Full Stop Chan dimana mereka bilang bannernya itu adalah Mafika, Cidlali, Arlesino dan juga Chlorine dimana untuk karakter bintang empatnya juga nanti bakalan ada Lan Yan, Sefres, Rosaria, Diona dan juga Bennett tapi kalau untuk karakter bintang empatnya kita masih belum tau ya pastinya itu ada di fase berapa tapi yang jelas untuk karakter Lan Yan itu seharusnya ada di fase 2 bersamaan dengan Lantern Threat versi 5.3 dan untuk Lan Yan sendiri nantinya itu bisa kita dapatkan secara gratis dari event Lantern Threat ya teman-teman nanti ada event pemilihan karakter bintang empat gratis salah satunya yang berasal dari Liyue oke balik lagi ke karakter bintang limanya seharusnya itu sesuai urutan dimana fase pertamanya adalah Mafika dan Cidlali terus fase keduanya adalah Arlesino dan juga Chlorine pertanyaannya apakah ini tuh bener atau enggak gitu kan karena 2 karakter baru bintang lima di fase yang sama itu ada Mafika dan juga Cidlali jadi yang riran juga itu berada di fase yang sama ya Chlorine dan Arlesino fase kedua nah kalau kita lihat dari track recordnya HXG dan juga Full Stop Chan itu sebenarnya informasinya udah paling reliable karena udah terbukti selalu bener semenjak patch awalnya Fountain kalau enggak salah aku dari mulai dari 4.0 fase 2 info-info mereka itu terbukti bener terus tentang banner dan dari home decade pun dari data pun itu udah didapetin Mafika, Cidlali fase pertama, Arlesino dan juga Chlorine fase kedua jadi seharusnya info ini tuh udah reliable banget tapi ya tetap anggap aja, anggap aja ini sekedar prediksi mungkin aja bisa salah mungkin aja Mafika dan Arlesino bisa fase pertama terus Cidlali dan Chlorine fase kedua mungkin aja dari data ini untuk mengecoh para uncle gitu kan karena kalau mau dipikir-pikir lagi ya seharusnya 2 karakter bintang lima baru seharusnya di fase yang berbeda gitu biar ada hype-nya lah terus kalau kita ingat-ingat juga versi 5.3 itu ada lantern thread tapi ternyata tidak ada karakter bintang lima red up yang berasal dari Liyue gitu ya yang berasal dari Liyue karakter barunya pun itu cuma karakter B4 itu si Lan Yan terus kalau bagi teman-teman ada yang nge-mention tentang buff spiral abyss di versi 5.3 yang tulisannya itu ada first half dan second half ini tuh bukan buff untuk satu lantai ya teman-teman tapi ini adalah buff untuk setiap chamber-nya jadi nanti first half-nya itu bisa meningkatkan damage normal attack sebesar 75% dari pyro damage yang dihasilkan seluruh anggota party terus second half-nya bisa meningkatkan damage seluruh anggota party 75% ketika kita nge-trigger Night Soul Alignment Damage nah jadi yang first half, second half ini adalah buff untuk setiap chamber-nya jadi bukan buff lantai karena kalau buff lantai 12 di versi 5.3 itu adalah shockwave jadi ketika karakter memberikan serangan yang berhubungan dengan pyro damage maka shockwave itu akan muncul dan akan menghasilkan true damage ini adalah buff yang udah biasa banget ya teman-teman nah jadi kalau untuk patokan yang reliable kayak aku bilang tadi ini seharusnya itu udah bener tapi ya seperti biasa nanti kita tunggu aja di spesial program versi 5.3-nya oke sebelum kita lanjut bagi teman-teman semua yang pengen top up cepat, murah, aman, dan juga easy kamu bisa kunjungi Mapo Store disini tersedia banyak banget game kesukaan kamu terutama untuk Genshin Impact, Honkai Starail, dan juga Woodring Wave contohnya disini kita lihat aja Genshin Impact cara top up-nya itu gampang banget karena untuk top up Blessing Moon dan juga Genesis Crystal kamu cuma membutuhkan UID aja terus kamu pilih servernya dan pilih item mana yang ingin kamu beli tapi khusus untuk Genostik ataupun Battle Pass Genshin Impact disini kita memerlukan via login ya teman-teman dan juga jangan lupa gunakan kode promo time to login untuk mendapatkan potongan harga nah jadi bagi teman-teman yang pengen top up game kesukaan kalian langsung aja aku rekomendasiin kunjungi Mapo Store.id oke terus kita lanjut lagi kita ngebahas sedikit tentang Imaginarium Tether yang bakalan reset, yang bakalan muncul lagi di bulan 12 tanggal 1 nanti dimana untuk elemennya itu ada Hydro, Electro, dan juga Anemo ini kayaknya sebelumnya udah pernah ya teman-teman dimana untuk opening charactersnya itu ada Kokomi, Xingqiu, Raiden Shogun, Kujo Sara, ada Jin terus ada Linet, untuk special invitationnya ada Lini, Bennett, Zhongli, dan juga Kolei terus untuk boss chambernya, pertama ini ada monster yang udah jarang kelihatan itu ada Emperor of Fire and Iron jadi ini adalah monster world boss kepiting fountain ya teman-teman terus ada boss baru, Godflame Kukusaurus Tyrant ini adalah Naga Natalan terus ada Setek Wenat yang juga udah lama banget gak kelihatan ini ular sumeru ya terus yang terakhir ada Experimental Field Generator ini adalah boss, world boss gassing dari fountain tapi seperti biasa, kalau emang teman-teman udah ngebuild banyak karakter paling gak level 70 atau 80 seharusnya Imaginarium Tether itu gampang ya teman-teman apalagi kan ya dari yang terakhir kali buffnya itu udah ditingkatkan ya terus kita lanjut lagi, kita ngebahas sedikit tentang Mafuika dimana ini ada perubahan dari bagian C2-nya dari pembahasan News Impact yang sebelumnya itu aku ngerasa C2-nya ini tuh seharusnya harus diubah gitu karena kayak kurang jelas ataupun kurang spesifik ternyata bener C2-nya Mafuika itu diubah yang sebelumnya itu kan salah satunya bisa meningkatkan normal attack damage dan juga char attack damage-nya Mafuika berdasarkan setiap poin attack dari Mafuika tapi poin yang ini tuh gak jelas banget maksimumnya berapa dan totalnya itu berapa gitu loh peningkatan damage-nya ternyata ini tuh diubah menjadi peningkatan damage yang dihasilkan ketika dalam mode motornya Mafuika normal attack-nya itu meningkat char attack-nya juga meningkat dan damage dari sun fell slice elemental burst-nya itu juga meningkat sebesar pertama normal attack-nya 80% char attack-nya 130% dan untuk damage elemental burst-nya 180% dari attack-nya Mafuika nah kalau kayak gini C2-nya itu jelas ya peningkatan normal attack-nya itu ada angkanya jelas terus peningkatan char attack-nya juga ada angkanya jelas dan peningkatan damage elemental burst-nya juga jelas karena ada angkanya tapi untuk yang lainnya di bagian C2 ini masih sama ya teman-teman terus aku mau mention sedikit bagi teman-teman yang masih nanyain Mafuika ini tuh support kan bang atau DPS gitu kan atau DPS gitu kan nah kalau kita lihat dari kit-nya dan juga dari gameplay ataupun showcase-nya Mafuika ini tuh sebenernya pure DPS on field teman-teman karena kita lihat dari kit-nya terutama dan dari weapon-nya itu bener-bener DPS on field banget jadi bisa dibilang ya Mafuika itu kayak Reden Shogun lah lebih bagus itu on field DPS apalagi kalau emang partinya sudah mendukung banget ya tapi kalau kalian emang pengen jadiin Mafuika itu sebagai sub DPS itu masih bisa aja tapi yang menurut diingat interval serangan sub DPS sama Mafuika yang dari elemental skill itu itu serangannya setiap 2 detik sekali ya teman-teman jadi emang agak lama tapi damage-nya dia sakit sih terus kalau ngomongin tentang support-nya sih mungkin kalau ada konstelasi baru terasa support-nya ya tapi ya itu tergantung opini ataupun pandangan masing-masing juga sih tapi kalau menurutku pribadi dari gameplay, dari kit, dari weapon-nya potensi utamanya, potensi maksimalnya itu ada di DPS on field terutama kalau kita punya weapon bintang 5-nya entah itu weapon signature ataupun mungkin WGS itu juga masih bisa untuk Mafuika atau Verdict itu juga masih bisa atau Redhorn itu juga masih bisa atau weapon-nya Kinitz masih bisa itu lebih baik Mafuika itu jadi DPS aja atau mungkin kita nyoba weapon crafting natelan yang namanya Earthshaker R5 itu mungkin masih bisa aja untuk Mafuika terus juga satu hal lagi yang masih sering ditanyain apakah benar Mafuika itu nggak butuh energy untuk elemental burst-nya jawabannya benar ya teman-teman jadi Mafuika itu tidak membutuhkan energy untuk elemental burst tapi dia membutuhkan yang namanya fighting spirit dimana fighting spirit ini tuh ketika sampai ke 50% maka elemental burst-nya Mafuika bisa kita gunakan terus cara untuk mendapatkan fighting spirit ini adalah dari pertempuran dimana ketika naik soul point di dalam anggota party itu terkonsumsi maka kita akan mendapatkan fighting spirit atau ketika karakter melancarkan normal attack yang mengenai musuh maka Mafuika akan mendapatkan fighting spirit jadi cukup kita menyerang musuh aja cukup kita membawa karakter natelan mungkin ditambah satu lagi itu udah bisa memenuhi elemental burst-nya Mafuika ya kalau dari infonya sih paling gampang itu bawa silonen karena untuk silonen itu dia cepat penuh dan juga cepat habisnya jadi perhitungan fighting spiritnya itu lebih cepat didapatkan oleh Mafuika tapi tetap yang perlu diingat walaupun dia itu nggak menggunakan energy elemental burst-nya itu tetap memiliki cooldown ya teman-teman dimana cooldown-nya itu di 18 detik oke guys jadi itu dia news impact kita kali ini terutama tentang banner tapi seperti biasa walaupun infonya itu reliable banget dari HSG dan juga full stop chan lebih baik kita pantau aja dulu mana tau kan ini ya di kecoh-kecoh kayak itu jadi ya lebih baik sih kita tunggu mendekati special program versi 5.3-nya ya teman-teman mungkin kalau special program versi 5.3 itu mungkin bakalan diadakan di tanggal 20 Desember oke makasih banyak udah nonton seperti biasa nanti kalau ada info yang lainnya bakalan kita lanjut di news impact selanjutnya aja supaya nggak ketinggalan jangan lupa nonton like, share, komen, dan juga subscribe sampai jumpa di video selanjutnya sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax